Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya lagi bikin pintu belakang ya ini pintu belakang udah parah ya ini udah saya sebelah ya salah tekuk ini pintunya ya nih yang sebelah udah jadi ya nih cuman belum sempet ngechat ya nih jadi untuk belum sebelahnya jadi tapi yang sebelah ini belum ya ini udah kropos seperti ini ya nanti akan saya bikin ya bingkangnya dulu ya nanti saat akan setujukan bagaimana cara lengkuknya ya atau cara bingkangnya jangan lupa ya sesuai video saya jangan lupa di like ya jadi ya biar nggak banyak potongan dan biar lebih cepat kerjanya tuh jangan dipotong-potong ya jadi kita ada caranya ya ini mungkin udah banyak tahu ya ini barangkali belum masih banyak yang baru belajar ya ini akan saya tunjukkan ya caranya ya biar lebih cepat dan rapi dan nggak banyak potong-potongan ya ini seperti ini ya caranya ya ini saya akur dulu ya ini udah saya potong saya tekuk ya tapi ini belum saya enggak cantumnya berusaha las ya ini seperti ini hasilnya ya jadi rapi nanti tinggal ngelas ya kita pukul dulu ya ini cara mudah jadi nggak banyak potongan ya kita ya garis dulu jadi kita nggak banyak potong-potongan ya jadi dengan tas ini ya jadi nanti hasilnya juga rapi soalnya kalau saya potong sesuatu itu pertama bikin lama ya kedua nanti kurang rapi showabai nya nya aleyk da terr k terr c terr setelah saya garis-garis kita tinggal potong ya potong langsung tepuk nanti hasilnya rapi tinggal banyak kerjaan singkat tinggal kita garis-garis tinggal kita gerinta ya jadi ya langgir kita potong jadi ya langgir kita potong ya selamat menikmati 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 ya baru di las ya iya udah saya cantumin ya nanti kita tinggal lalu ya udah jadi semua jadi mudah ya jadi kita daripada banyak potong-potong ya nanti kadang-kadang malah lepas dah ini ini kerjaan-kerjaan yang cepat ya kita lasin dulu ya kita ukur dulu ya biar sama ini udah pas ya tinggal gelasin ini semuanya ya tinggal ngelasin enak nih ya rapet nih tadi ya terlihat tinggal gerenda ya saya langsung gerenda aja ya 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 udah selesai ya cara bikin tekukan atau cara banding ya jadi nggak usah dipotong-potong nanti malah banyak kerjaannya ini udah siku juga hasilnya juga lumayan ya jadi agak rapi sedikit ini kalau dilihat ya itu juga lurus ya tuh jadi enggak enggak mencang-mencong jadi langsung lurus ya ini selesai ya nanti tinggal saya pasang nih ya tengah-tengahnya buat tulangan lagi ya ini rangkanya rencananya buat bikin pintu belakang ya jadi ini cuma cara bagaimana nekuknya ya biar nggak banyak kerjaan lebih rapi dan singkat ya terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya 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 ya